Intro Mengantisipasi kejadian tindak kriminal jualang lebaran, Polresa Malang Kota mengintensifkan patroli di sejumlah toko emas di kota Malang. Polisi juga meminta pemilik toko emas mengaktifkan CCTV untuk meningkatkan keamanan. Personil kepolisian dari Sat Samabta Polresa Malang Kota setiap hari berpatroli di pusat-pusat keramaian menjelang hari lebaran. Patroli dilakukan di sejumlah toko emas yang ada di kawasan pasar besar kota Malang. Polisi mengibau kepada para pembeli dan penjaga toko untuk meningkatkan kuas badaan mereka menjelang hari raya Idul Fitri. Pedagang mengaku jumlah pembeli menjelang hari raya Idul Fitri ini mulai meningkat. Setiap hari ratusan pengunjung datang, baik dari kota Malang maupun dari luar Malang, untuk menjual atau membeli perhiasan. Meski banyak diburu, pedagang mengaku tak ada kenaikan harga emas. Sementara itu pembeli mengaku lebih berhati-hati saat berbelanja menjelang lebaran. Pasalnya pusat-pusat perbelanjaan mengalami kenaikan pengunjung yang signifikan, sehingga membuat mereka selalu berwaspada. Selain mengibau pemilik toko dan pembeli untuk berhati-hati, polisi juga meminta pemilik toko untuk mengaktifkan CCTV di toko mereka. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisir tindak kriminal jelang hari raya Idul Fitri. Setiap hari 50 personil Polresa Malang kota disiagakan untuk berpatroli maupun stand-by di pusat-pusat keramaian hingga lebaran usai nanti. Ini dilakukan agar masyarakat bisa merayakan lebaran dengan tenang dan aman. Telah melaksanakan kegiatan-kegiatan preventif, kegiatan-kegiatan pencegahan. Yang mana pencegahan ini kita arahkan menjelang hari raya ke pertokohan-pertokohan, khususnya pertokohan emas. Kita juga memberikan himbauan terkait dengan pengunjung agar lebih hati-hati dalam beraktifitas. Tasnya ditaruh ke depan dan kita menghimbau kepada pemilih toko juga hati-hati terkait dengan CCTV kalau bisa juga wajib untuk bisa diaktifkan. Selain itu juga dari pertokohan yang lainnya kita selalu juga menghimbau terkait dengan kenaikan pengunjung daripada khususnya di sini di pasar besar kota Malang. Simona Fridung melaporkan. Terima kasih telah menonton!